Halo, saya Dr. Edward, dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Pada video ini, saya ingin menunjukkan latihan-latihan penguatan untuk pasien-pasien yang mengalami pengapuran lutut atau kita sebut juga osteoartritis pada lututnya. Osteoartritis ini adalah suatu proses degeneratif atau proses penuaan sendi yang banyak menyerang wanita, terutama usia 60 tahun ke atas. Gejalanya biasanya tentu sakit pada lututnya, terutama ketika kita berdiri atau ketika berjalan. Nah, jadi semua guideline yang ada di dunia ini menunjukkan salah satu atau nomor satu terapi untuk osteoartritis lutut ini adalah untuk latihan penguatan dari lutut. Kenapa kita harus kuatin lutut kita? Karena prinsip dari penanganan osteoartritis ini adalah kita ingin mengurangi beban pada sendi lutut kita itu. Caranya gimana? Sebenarnya ada beberapa cara. Salah satunya bisa lose weight atau mengurangi berat badan. Tapi cara lain yang bisa kita kontrol juga itu adalah untuk melatih kekuatan otot lutut kita supaya dia semakin kuat, semakin kokoh dan stabil. Jadi beban pada lututnya itu berhasil dibantu oleh kekuatan dari dan kestabilan dari lutut itu sendiri. Oleh karena itu, kalau kalian kenal seseorang yang punya osteoartritis lutut, jangan langsung tiba-tiba langsung dioperasi. Biasanya bisa dicoba dulu untuk latihan penguatan otot lututnya dulu. Kalau memang itu bisa memperbaiki kondisinya, mungkin tentunya tidak perlu operasi. Otot-otot yang perlu kita kuatkan itu adalah otot quadricep, kemudian otot hamstring, kemudian kita juga jangan lupa harus otot gluteus atau otot bokong, dan juga terakhir nanti kita akan latih otot betis atau gastrocnemius. Pertama, kita akan melakukan penguatan terhadap otot quadricep. Ini kita bisa lakukan sambil tiduran atau sambil duduk. Bisa dilihat ke sini, kita duduk saja, seperti ini kaki lurus ke depan, kita melihat otot quadricep kita itu, otot paha kita yang di depan. Yang perlu kita lakukan adalah kita tekan ke bawah lutut kita. Dengan kita tekan, itu kita mengaktifasi otot quadricep kita. Tekan seperti ini, bisa melihat dia mulai menonjol, dia menonjol, kanan dan kiri bisa bersamaan atau bisa salah satu. Kita tahan ini selama 5 detik, 1, 2, 3, 4, 5, kemudian relax. Itu dihitung sebagai satu hitungan. Kemudian kita bisa ulangi lagi, 1, 2, 3, 4, 5, Oke, relax. Itu jadi dua hitungan. Ini bisa diulangi sebanyak 10 kali, kemudian bisa rest, kemudian bisa diulangi lagi sampai 2-3 set. Ini adalah latihan aktifasi otot quadriceps. Oke, latihan selanjutnya. Latihan selanjutnya adalah straight leg raise. Jadi, ini mirip dengan latihan quadriceps tadi, cuma bedanya kita juga sekaligus mengaktifasi hip flexor kita. Caranya kita tiduran seperti ini, kemudian kita pengen latih, misalkan kaki kiri kita dulu, kita aktifasi seperti tadi, kita tekan lututnya ke bawah, kemudian ankle kita kita naikkan seperti ini, kemudian kita angkat kaki kita, sekitar 45 derajat, tahan di sini selama 5 detik, kemudian turun, relax, dia rest, ini satu hitungan, kemudian kita naik lagi, seperti ini, tekan ke bawah, sambil naik, seperti ini, tahan, dia rasakan otot quadriceps yang aktifasi, dan juga dengan hip flexor di sini juga aktif. Tahan 5 detik, turun, oke, itu bisa dilakukan sebanyak 10 kali juga, kemudian setelah itu bisa pindah ke yang sebelah kanan, sama, kita tekan ke bawah dulu lututnya, sambil kita naik seperti ini, oke, tahan, sekitar 5 detik, kepalanya relax saja, saya tadi karena pengen menunjukkan saja, seperti ini, kepala relax saja seperti ini, kemudian turun ke bawah, kemudian naik lagi, seperti ini, rasakan kontraksi dari otot paha kalian, dan turun, oke, latihan tadi, masing-masing bisa dilakukan 10 kali diulang, kemudian bisa dilakukan 2-3 kali set, oke, latihan selanjutnya adalah latihan bridging, latihan ini bagus untuk menguatan otot paha belakang kita, yaitu hamstring dan juga gluteus, jadi kita pengen cover semua ya, dari depan tadi itu sudah, sekarang yang belakang, caranya kita tiduran, terlentang seperti ini, relax saja, kemudian kakinya diatur posisinya seperti ini, pastikan dia sekitar 4-4 derajat, kemudian kita angkat bokong kita ke atas seperti ini, usahakan dia membutuhkan suatu garis lurus, tangan taruh saja di sini relax, di sini bisa ditahan sekitar 5 detik, kemudian turun untuk istirahat, di sini akan terasa bagian bokong dan bagian paha belakang sini akan aktif, hamstring kita teraktifasi, naik seperti ini, tahan 5 detik, oke, relax, oke, lagi, naik, tahan selama 5 detik, seperti ini membentuk garis lurus, jangan turun, atau jangan berlebihan juga, tahan seperti ini, pastikan juga, pahanya lurus, tidak goyang-goyang ke kanan atau ke kiri, seperti ini, turun, latihan tadi bisa diulangin sebanyak 10 kali, dan kalau mampu bisa diulangi 2-3 set, oke, selanjutnya kita ingin latih bagian samping, atau otot kita bagian samping kita sini, hip abductor, jadi caranya kita miring, tiduran miring seperti ini, misalkan kita pengen latih sebelah kanan, jadi kita tiduran seperti ini, menyamping, kita bisa taruh ini relax saja di sini, kemudian, otot bagian yang kita pengen latih, lurus saja, kemudian, kita akan angkat dia perlahan ke atas, dengan mengkontraksikan, mengaktifasi, glutes kita, seperti ini, kemudian turun, kita tahan sekitar 3 detik, 1-2-3, turun, perhatikan dia tetap harus lurus, badannya juga gak boleh muter ke sana, muter ke sini, naik, lurus ke atas, jangan terlalu ke belakang, atau terlalu ke depan, lurus saja, tarik ke atas seperti ini, tahan, 1-2-3, turun, lagi, 1-2-3, turun, lagi, 1-2-3, turun, rasakan kontraksi di bagian bokong samping sini, kalau itu rasa pegel, itu berarti kalian sudah kena ke tempatnya, kemudian, lakukan juga di sisi satunya, di sebelah kiri, sama, ini relax saja, miring, kakinya lurus, kemudian kita angkat, kaki kita menyamping ke atas, tahan, 1-2-3, turun, lagi, 1-2-3, turun, tahan, 1-2-3, turun, oke, gerakan tadi, bisa diulangi, sebanyak 10 kali, untuk kiri dan kanan, kalau kalian masih kuat, bisa diulangin, 2-3 set, itu kalian akan merasa pegel, di bagian samping, di panggul samping, kiri kanan ini, antarasa pegel, kalau benar terasa pegel, itu berarti kalian hit the spot, latihan selanjutnya, adalah latihan untuk otot betis, otot betis ini juga sangat penting, untuk menjaga kestabilan dari lutut, latihannya itu sederhana, itu kita sebut heel raise, jadi kita, simply, kayak jinjit aja, jadi dari posisi berdiri normal ini, kita jinjit, kemudian bisa bantu dengan pegangan, ke tembok atau ke meja atau kemana, jinjit, tahan selama sekitar 3 detik, turun, kemudian jinjit lagi, 1, 2, 3, turun, lagi, menarik ini, 1, 2, 3, turun, oke, simple ya, jadi cuma tinggal, jinjit saja, sambil pegangan, 1, 2, 3, turun, disini kalian akan merasakan, tegang atau pegel, bisa di otot-otot betis kita, ini bisa dilakukan, diulangi sebanyak 10 kali, atau 10 repetisi, kemudian dilakukan 2-3 set, oke, itu adalah latihan-latihan sederhana, untuk penguatan dari lutut kita, semoga bisa membantu kalian, yang mengalami, osteoartritis, atau pengapuran seni lutut, kalau kalian kenal, teman atau saudara, atau ibu, atau nenek, yang punya osteoartritis lutut, atau pengapuran lutut, tolong share video ini, mungkin ini bisa membantu mereka, untuk membantu menguatkan lutut mereka nanti, jangan lupa untuk like, dan subscribe, dan kalau ada pertanyaan lain, silahkan tinggalkan di kolom komen, saya Dr. Edbert, semoga bermanfaat, see you on the next one.